Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Meski punya reputasi gemilang dalam beragam operasi dan menjadi ikon jet tempur dalam film Top Gun Maverick Namun, Boeing Aerospace pada 23 Februari 2023 telah memutuskan untuk mengakhiri produksi FA-18 Super Hornet pada akhir tahun 2025 yakni setelah tuntasnya pengiriman unit terakhir ke US Navy FA-8 Hornet pertama memulai debutnya pada tahun 1983 dan diproduksi oleh McDonnell Douglas yang kemudian perusahaan tersebut merger dengan Boeing pada tahun 1997 Sudah lebih dari 2000 Hornet, Super Hornet, dan EA-18 Growler telah dikirim ke militer Amerika dan beberapa negara lainnya seperti Kanada, Finlandia, Australia, Kuwait, dan Malaysia Namun, nasib jet tempur twin engine itu diragukan dalam beberapa tahun terakhir US Navy telah memutuskan untuk tidak lagi membeli Super Hornet setelah musim gugur 2021 dan berencana untuk memfokuskan pesanan pada jet tempur stealth F-35C Lightning II Hanya tindakan Kongres yang bisa dikatakan dapat membuat produksi Super Hornet tetap berjalan untuk saat ini Sebelumnya, James Gertz yang menjabat sebagai Head of Navy Acquisition mengatakan cara terbaik untuk mendukung perpaduan ideal FA-18 dan F-35C adalah dengan berhenti membeli Super Hornet setelah kontrak berakhir pada tahun anggaran 2021 dan sebaliknya, berkonsentrasi untuk program Service Life Modification atau SLM Kabar rencana penutupan jalur produksi FA-18 Super Hornet datang kurang dari satu bulan setelah Boeing mengirimkan pesawat jumbo jet kargo Boeing 747 terakhir yang mengakhiri daput produksi keluarga Boeing 747 setelah setengah abad beroperasi Boeing mengatakan penghentian produksi FA-18 akan membuat mereka fokus pada program pesawat militer masa depan baik berawak maupun tidak dan meningkatkan produksi program pertahanan lainnya Boeing juga mengatakan berencana untuk membangun tiga fasilitas baru di St. Louis tempat FA-18 saat ini diproduksi dan dirakir FA-18 Hornet mulai beroperasi pada Januari 1983 dan kemudian pertama kali digunakan pada kapal induk Hornet USS Coral Sea dan berpartisipasi dalam misi tempur pertamanya pada tahun 1986 kemudian Hornet melakukan operasi udara ke darat selama Perang Teluk Persia 1991 berlanjut dalam operasi tempur di Afganistan sejak tahun 2001 generasi berikutnya FA-18EF Super Hornet melakukan penerbangan pertamanya pada November 1995 FA-18EF memiliki kemampuan manuver, jangkauan, dan muatan lebih banyak daripada Hornet generasi awal dan 25% ukurannya lebih besar mesinnya juga lebih bertenaga Super Hornet mulai digunakan oleh US Navy pada tahun 1999 Super Hornet Blok 2 pertama yakni diperbaharui dengan radar AISA Multimodel dikirim oleh Boeing pada April 2005 yang terbaru Boeing mengirimkan FA-18EF Super Hornet Blok 3 pertamanya ke US Navy pada September 2021 Boeing menggambarkan pesawat ini sebagai versi paling canggih dari Super Hornet dan melampaui kemampuan pesawat tempur generasi keempat dan inilah pesawat yang ditawarkan kepada Angkatan Laut India namun India lebih memilih Rafale M ketika US Navy pertama kali menyarankan untuk menghentikan jalur produksi Super Hornet saran tersebut dikritik oleh anggota Parlemen Amerika yang berpendapat bahwa langkah tersebut akan menyesatkan mengingat kekurangan pesawat tempur yang dimiliki oleh US Navy US Navy telah mengakui bahwa kekurangan tersebut tidak akan terselesaikan hingga setidaknya tahun 2031 namun US Navy telah berhenti membeli Super Hornet dalam anggaran tahun hanya walaupun Super Hornet masih sangat layak untuk bertempur tapi para koreografer perang komansang menganggapnya sudah usang dan harus bertahap diganti oleh teknologi siduman F-35C inilah sedikit pembeda antara negara super power dan negara biasa-biasa saja bagaimana pendapat Anda mengenai berita ini? berikan komentar Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati